Assalamualaikum, halo semuanya Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivi Day Dalam segmen cerita-cerita Medan Kali ini Aku mau cerita Salah satu minuman yang melegenda di kota Medan Yaitu minuman soda Cap Bada Enak Medan Ada yang belum pernah minum soda Cap Bada ini? Kalau kalian kelahiran di atas tahun 2000 Aku maklumin lah ya Tapi kalau misalkan kalian lahir di bawah tahun 2000 Dan kalian belum pernah minum soda Cap Bada ini Keterlaluan lah itu namanya Soalnya sampai di awal tahun 2000an Minuman ini tuh masih mudah dijumpai Misalkan di rumah-rumah makan Atau di warung-warung kecil yang jualan di dekat rumah kalian Itu biasanya akan menjual minuman soda Cap Bada ini Nah sekarang Aku akan membahas Sejarah tentang pembuatan minuman soda Cap Bada ini Jangan skip videonya Tonton sampai habis ya Yang nonton sampai habis Aku doain sehat-sehat Murah rejeki Ending jodoh Oke? Minuman soda Cap Bada ini Adalah minuman berkarbonasi Yang pertama kali diproduksi di Indonesia Jadi bisa dibilang Jadi bisa dibilang Dia ini adalah pionir minuman bersoda di Indonesia Sebelum Coca-Cola, Fanta, dan kawan-kawan yang lain itu masuk ke sini Coca-Cola sih emang udah ada luan ya di Amerika sana Itu terciptanya pada tahun 1886 Tapi baru masuk ke pasar Indonesia itu pada tahun 1920an Nah si soda Cap Bada ini sering juga dijuluki sebagai Coca-Cola nya Indonesia Kebanyakan orang tahunya minuman soda Cap Bada ini berasal dari Medan Ada juga yang bilang dari Siantar Nah yang gunanya adalah Minuman Cap Bada ini berasal dari kota pemataan Siantar, Sumatera Utara Tapi emang terkenalnya sampai ke Medan Dan kayaknya gak cuma di Medan aja lah Pada saat masa kejayaannya dulu Peredaran minuman soda Cap Bada ini hampir rata ke seluruh Sumatera Bahkan dikirim juga sampai ke Pulau Jawa sana Nah jadi terkenalnya gak cuma di Sumatera aja Kalian tau gak siapa pencipta dari minuman soda Cap Bada ini? Pencipta dari minuman soda Cap Bada ini adalah seorang pria berkebangsaan Swiss yang bernama Hendricks Surbeck Oh aku tau nih, wah Surbeck Satu kampung nih nih sama bapakku Kalo kalian percaya Gak lah ya Si Hendricks Surbeck ini adalah sarjana teknik kimia kelahiran Swiss Yang mendirikan perusahaan NVIGS Fabrik Siantar pada tahun 1961 Perusahaan ini mengelola pembangkit listrik, hotel, dan juga pabrik pembuat es balok Siantar sengaja dipilih oleh Surbeck karena disana kualitas airnya sangat bersih dan juga melimpah Terus Siantar itu juga merupakan tempat transip pengiriman barang dari Medan ke daerah lain Selain itu disana juga banyak perkebunan yang baru muncul Jadi otomatis kotanya ramai oleh pengunjung dan juga para pekerja Nah awalnya pabrik ini kan cuma memproduksi es balok nih Lalu pada tahun 1920 Mereka mulai membuat minuman berkarbonasi yang lalu diberi nama Cap Bada Kenapa dikasih nama Cap Bada? Karena badak itu kan kulitnya keras dan tanduknya kuat Jadi makna filosofisnya adalah minuman badak ini akan bertahan di tengah gempuran minuman-minuman bermerek internasional lainnya Tapi ada juga yang bilang karena si Surbeck ini kan adalah seorang pencinta alam Dan dia sangat senang dengan hewan bercula ini Makanya diberinya lah nama Bada Minuman soda Cap Bada ini memang mempunyai rasa yang unik ya Kalau kalian belum pernah nyoba dan pengen tau rasanya Itu mirip kali dengan root birnya Awe Rasanya unik Aroma sarsa parilanya itu khas Ada maris manis segar Terus ada sensasi menggigit dari sodanya itu Apalagi ya Kalau misalkan dicampur sama susu kental manis dan es batu Wah Kalau itu sedap kali lah Dan di rumah-rumah makan biasanya ada tuh menunya Namanya soda gembira Wah rasanya mantap kali Tapi ada kisah kelam dibalik suksesnya minuman soda Cap Bada ini Apa itu? Jadi ternyata pemilik awal dari NVIJS pabrik siantar yaitu si Hendrik Surbeck tadi Meninggal di tangan laska rakyat yang memberontak Belanda pada pasca proklamasi kemerdekaan Jadi dia itu dibunuh ya Tapi untungnya sebelum kejadian itu dia sempat mengungsikan anak-anaknya Sebelum diserang dia sempat mengungsikan anak-anaknya ke Eropa Sehingga anak-anaknya pun selamat dari serangan itu Nah sepeninggal Surbeck Perusahaannya itu diambil alih oleh salah satu karyawannya Yang bernama Elman Tanjung Dan dia tetap menjalankan produksi Elman Tanjung ini adalah warga negara Indonesia ya Dia mulai kerja di NVIJS pabrik siantar Itu mulai dari tahun 1983 Sampai akhirnya dia menjadi direktur disana Beliau mengelola perusahaan ini bersama rekan-rekannya Sampai putri Surbeck yaitu Lydia Rosa kembali ke pematang siantar pada tahun 1947 Di kota itu Rosa menikah dengan seorang pria berkebangsaan Belanda yang bernama Otto Otto kemudian mengelola perusahaan ini hingga tahun 1959 Genjang-ganjing di tanah air hingga isu nasionalisasi aset pada tahun itu Membuat Otto pun menyerahkan pengelolaan NVIJS pabrik siantar ini kepada Elman Tanjung Sampai tahun 1963 Otto dan Rosa ini masih ada di Indonesia Namun akhirnya mereka pun keluar dari Indonesia dan kembali ke Swiss Dan sejak saat itulah Elman Tanjung pun kembali mengelola perusahaan ini Nah suatu saat Elman Tanjung ini berkenalan dengan seorang pengusaha yang bernama Julianus Huta Barat Saat itu Julianus Huta Barat mempunyai perusahaan yang bernama Barat Trading Company Yang ia kelola bersama dengan saudara-saudaranya Terus Elman Tanjung pun bercerita tentang adanya kemungkinan untuk membeli NVIJS pabrik siantar Jadi ini ceritanya perusahaannya mau dijual ya Ternyata Julianus tertarik Lalu melaporlah Elman ke si Otto yang berada di Swiss Karena kan pada saat itu kepemilikannya masih berada di tangan Otto Dan ternyata Otto pun setuju Maka jadilah pada tahun 1969 Perusahaan tersebut dibeli oleh Julianus Huta Barat dengan cara dicicil Akhirnya pada tahun 1971 cicilannya selesai Dan perusahaan itu pun sudah sah statusnya menjadi milik Julianus Huta Barat sepenuhnya Lalu perusahaan ini diubah namanya menjadi PT.Pabrik S.Center Dan sampai pada tahun 1987 Elman Tanjung ini masih dipercaya untuk mengelola perusahaan ini Jadi ternyata walaupun pemiliknya sudah berganti Namun jasa Elman Tanjung ini masih tetap digunakan ya Oke lanjut Lantas setelah berganti ke pemilikan Gimana ya nasib si Bada ini? Ternyata Makin sukses Makin lancar jaya dia Saat itu minuman soda cap bada ini sudah mempunyai 8 varian rasa Yaitu ada anggur, jeruk, nenas, American ice cream soda, air soda, kopi, raspberry, dan sarsa parilla Nah varian yang disebutkan terakhir yaitu sarsa parilla itu bahkan pernah diekspor sampai ke Swiss Itu adalah masa kejayaannya minuman soda cap bada Produksi dari minuman soda cap bada ini bisa mencapai 35 hingga 40 ribu krat per bulannya Kalau 1 krat itu isinya berapa sih? 24 Kalau misalkan 24 berarti 1 bulan totalnya ada berapa tuh? Dan minuman soda cap bada ini bisa kita jumpai di mana aja Yang paling sering itu adalah di rumah makan Chinese, rumah makan khas batak, atau lapung Kemasannya itu adalah botol kaca bening dengan gambar bada bercula dua, lalu ada tulisan badaknya Tapi seiring dengan perkembangan zaman, di mana persaingan semakin ketat Belum lagi maraknya pemberitaan tentang bahayanya minuman bersoda Membuat minuman soda cap bada ini pun perlahan kehilangan pamornya Untuk memotong biaya produksi agar tidak terjadi kerugian Pihak perusahaan pun menyetep produksi dari 6 varian rasa bada yang ada Sehingga akhirnya hanya tinggal varian rasa air soda dan sasa parila Karena kedua rasa inilah yang paling laris dibeli Kalau dulu mereka bisa produksi hingga 40 ribu krat per bulannya Sekarang ini mereka hanya bisa produksi hingga 500 krat per bulan Jadinya gak heran kalau misalkan sekarang ini udah langka dijumpai minuman soda cap bada di Medan Apalagi yang di luar kota ya, di daerah Jawa sana, pastinya udah makin langka yang jual Sayangnya, padahal masih banyak loversnya di Medan ini Nah, kalau sekarang PT. Pabrik Esiantar ini Sudah dilanjutkan pengelolaannya oleh Ronald Huta Barat Yaitu putra dari Julianus Huta Barat Beliau sendiri juga bilang nih Kalau dia punya keinginan untuk Lebih mengembangkan lagi si minuman soda cap bada ini Soalnya sayang Karena beliau juga tahu bahwa sayangnya minuman soda cap bada ini Masih banyak fans fanatiknya Jadi kalau misalkan mereka mau lebih mengembangkan produknya Seenggaknya mereka tuh gak mulai dari nol lagi Karena belan mereka sudah punya citra yang kuat Ya, kalau dari yang aku baca sih Katanya udah banyak juga pihak yang ingin ikut mengembangkan si minuman soda cap bada ini Beberapa investor bahkan sudah siap untuk memberikan dana Agar bendera bada ini kembali bertiba Wah, amin Kita tunggu aja ya Semoga bener Mudah-mudahan segera terwujud agar bisa mengobati rasa kangen Para fansnya yang udah lama gak ngerasain minuman soda cap bada ini Oke kawan-kawan Itu dia tadi cerita-cerita medan kali ini Membahas tentang sejarah minuman soda cap bada Dan kalian tahu Minuman soda cap bada ini adalah minuman soda yang paling tua di Indonesia Karena ya kalau dihitung-hitung dari tahun 1961 sampai sekarang 2020 berarti udah 104 tahun umurnya Wah, udah seabat lebih ya Oh iya, aku mau nanya ini sama kalian Kalau misalkan di tempat tinggal kalian, masih ada gak yang jual minuman soda cap bada ini? Kalau di tempat tinggal aku sekarang ini nih, kayaknya sih udah gak ada Soalnya aku udah lama kali lah gak ada yang ngeliat orang jual minuman soda cap bada ini Udah berapa tahun ya Udah lama kali lah pokoknya bertahun-tahun Kangen juga sih sebenarnya pengen ngerasain si cap bada ini lagi Jadi kalau misalkan di tempat kalian masih ada yang jual Kasih tahu ya Ceritain di kolom komentar di bawah ini Atau mungkin kalian punya kisah nostalgia tersendiri sama minuman soda cap bada ini Cus, langsung ketik tulis komentar di bawah ini ya Yang terakhir, kalau misalkan kalian punya ide atau mau request Aku mau bahas apa di channel ini Nah, itu juga boleh Kalian tinggal komen di bawah Kasih tahu ide kalian atau request kalian itu mau cerita tentang apa Boleh tentang apa aja yang berkaitan dengan Medan boleh Atau yang di luar berkaitan dengan Medan juga gak apa-apa lah ya Nanti coba aku cari tahu Asalkan bukan tentang politik ya Kalau itu aku benar-benar gak ngerti Oke, sekian dulu video kali ini Terima kasih kalian sudah mau nonton Semoga bermanfaat Semoga terhibur Dan mohon maaf juga Kalau misalkan tadi aku ada salah menyampaian Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channelku ini Agar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya Oke, sekian Sampai jumpa lagi ya Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax